Kehadiran Presiden Perancis Emmanuel Macron menjadi sebuah pemandangan yang cukup menarik perhatian dalam laga final Piala Dunia 2022. Bagaimana tidak, Macron langsung disuguhi laga ketat dengan aksi saling balas gol, bahkan hingga di babak perpanjangan waktu. Namun di babak adu penalti, Macron dan seluruh skuad Perancis harus menerima kenyataan jika Argentina mampu tampil lebih baik di babak adu penalti. Macron pun secara terbuka mengaku merasa kecewa, namun di sisi lain, ia tetap bangga dengan perjuangan timnas Perancis. Ia juga tak menampil jika final kali ini merupakan salah satu final terhebat Perancis meski harus kalah. Makron juga tak membantah jika para pemain Perancis sangat kecewa. Ia mengungkap dirinya juga berusaha menghibur Julian Bape dan juga pemain Perancis lainnya yang merasa patah hati dengan kekalahan ini. Khusus untuk Bape, Macron juga memuji penampilan luar biasa pemain ini. Macron pun menekankan bahwa meski Bape masih berusia 24 tahun, namun ia telah memiliki pengalaman bermain yang sangat baik. Macron juga menyatakan para pemain Perancis diperkirakan kembali ke Perancis pada hari ini. Ia pun telah merencanakan untuk melakukan parade di Paris, meskipun timnas mereka kalah. Terima kasih telah menonton!